Ya masih terkait praktik pungli, pemirsa setelah diduga terjadi permainan kasus hukum pengadilan negeri Jakarta Utara akhirnya mengabulkan permohonan pra-peradilan kasus penghentian penyidikan oleh Polres Jakarta Utara. Sebelumnya penghentian proses hukum kasus penjemahan nama baik keluarga Jakarta Utara ini diduga dipermainkan oleh praktik suap dan pungli. Diduga mempermainkan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21. Namun kemudian kasus dihentikan atau SP3, Polres dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dipera-peradilkan oleh seorang warga. Namun atas kejanggalan tersebut, pengadilan negeri Jakarta Utara akhirnya mengabulkan permohonan pra-peradilan warga Jakarta Utara bernama Hendra Sunyoto itu. Dengan dikabulkannya pra-peradilan, maka kasus penjemahan nama baik pemohon harus dilanjutkan oleh Polres Jakarta Utara yang sempat mengeluarkan SP3 kasus tersebut. Dengan dikabulnya permohonan pra-peradilan tersebut, jelas ini menjadi kemenangan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Sebagaimana kita simak dari keputusan tersebut, disitu jelas menyatakan SP3 yang keluar oleh penyelitian tersebut telah melanggar tentuan acara pidana atau KUHAP. Banyaknya pungli dan permainan kasus yang terungkap akhir-akhir ini harus menjadi momentum tim sapu bersih pungli bentukan Presiden Jokowi untuk lebih masif berantas permainan kasus yang banyak terjadi di masyarakat ini.